Intro Halo Bro, Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar semuanya? Stasiun Garut ya Saya sekarang ini mau ada acara ke Garut Sekalian update stasiun Garut Karena banyak yang request Udah lama katanya gak update stasiun Garut Sekarang ada perubahan terbaru di stasiun Garut Siap, saya akan videokan untuk teman-teman semua Karena sekarang ada perubahan yang mantep banget nih di stasiun Garut Ada pembongkaran tower juga yang ada di depan stasiun Garut Itu yang paling banyak requestnya Yang minta saya buat videokan Nanti saya akan videokan ya Saya ingin masuk ke stasiun Garut lor Tapi aduh, gimana ya? Gak berani kalau sendiri harus sama Kang Angga ya Ada sedikit problem Tapi gak apa-apa lah Di ujung stasiun juga Nanti bakalan bagus Saya akan ambil menggunakan drone full Sambil nanti saya akan videokan trek yang mengarah ke arah Cikacang Karena banyak banget yang penasaran Sampai mana, Sri? Pembangunannya ya emang baru sampai sini aja Belum dilanjut gitu Nanti pokoknya saya akan videokan semua Teman-teman yang penasaran Tonton terus videonya Sampai selesai Oke lor Kita akan update-kan dari ujung stasiun saja ya Karena saya sendirian Kalau ada Kang Angga Saya mungkin berani masuk ke dalam ya Karena gak ada temen Aduh, lagi ada problem ini tanya Aduh, susah dijelaskan Jadi saya harus tetap juga videokan Karena banyak dari masyarakat Garut Yang minta untuk saya videokan Update-an terbaru dari stasiun Garut saat ini ya Terlihat memang stasiun Garut sekarang progresnya terus dikebut ya Untuk pembangunan stasiun yang baru Ada alat berat juga disini Saya lihat ini alat berat Sedang meratakan tanah Sepertinya nanti disini akan diaspal juga ya Akan dibuatkan jalan Banyak yang bilang Kang, justru stasiun Garut sekarang sedang ada pembongkaran tower Dan ternyata itu betul ya Di stasiun Garut Ini towernya dibongkar Karena kan ini menghalangi Soalnya ini bagian depan stasiun gitu Masa stasiun ada towernya gitu Menghalangankannya Saya akan coba update-kan Menggunakan drone Nih kawan Saya update-kan menggunakan drone Biar teman-teman tahu Betapa cepatnya progres pembangunan stasiun Garut Menurut saya Jalur kereta api Cibatu Garut itu Sudah layak untuk dioperasikan kereta api Stasiunnya memang sudah siap Stasiun Garut yang lama kan sudah disetting sedemikian rupa Sudah bagus Cuman ya itu tadi mungkin mempertimbangkan apalah Saya belum tahu ya Kita tunggu saja informasi resmi dari PT Kereta Api Kapan jalur ini dioperasikan ya Nah ini adalah pembangunan Stasiun Garut yang baru Terlihat oleh teman-teman semua Bahwasannya disini Banyak para pekerja yang sedang bekerja Di atas Bangunan stasiun Garut yang baru Perkembangannya sudah sangat Mantep Bisaan lurnya Waduh Waduh Ini saya menerbangkan drone ya Enak banget memang Dipandangnya stasiun Garut ini Apalagi kalau sudah jadi Stasiun Wana Raja dan stasiun Pasir Jengkol pun Ketika sudah jadinya itu bagus banget Apalagi stasiun Garut yang memang Diperuntukkan untuk Masyarakat kota Garut Dan diklaim menjadi stasiun yang bagus Yang megah seperti itu ya kawan Memang fasilitasnya disini sangat lengkap sekali Jika nanti stasiun ini sudah jadi Ada loko kafenya juga Nanti kedepannya ada hotel bisnis juga Sesuai dengan market Terus masjidnya juga gede ya Ya kita sudah tidak sabar lah Ingin mencoba naik kereta api Dari stasiun Garut ini gitu kawan Ngomong-ngomong Kan kesini itu tujuannya Ingin melihat Adanya tower gitu ya Tower Tower yang di belakang Atau di depan stasiun Garut Maksud saya itu sudah mulai dibongkar ya Karena memang betul lur itu tower menghalangannya Pasti bakalan dibongkar gitu Nih 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 Ini adalah tower Stasiun Garut Yang ada di depan stasiun Garut Yang sekarang ini sedang dibongkar ya Dibongkarnya secara bertahap Tidak ditumbangkan Seperti Menombang pohon gitu Tapi ya digergaji Sedikit demi sedikit ya Masa iya dibongkar Ditebang Saya kira begitu Asalnya pemikirannya ternyata tidak ya Masa iya gitu lur Nah terlihat kalau dari sini Garut itu menjadi padat ya Kota Garut itu padat Artinya transportasi masal dibutuhkan Salah satunya kereta api Yang sebentar lagi akan hadir di kota Garut ini lur Jadi kereta api sangatlah bermakna Nantinya untuk masyarakat kota Garut Apalagi Garut ini kan menjadi tujuan Wisatawan ya Walaupun sekarang memang wisatawannya lagi sedikit agak kendor Gara-gara COVID nih lur Tapi itu tidak masalah ya Pasti nanti ketika kereta api beroperasi ke Garut Peminatnya akan banyak Okupansinya bagus Dan tentunya Akan meningkatkan roda perekonomian di Kabupaten Garut ini Apalagi fasilitasnya di stasiun Garut Menunjang Mohon maaf ya kawan Saya tidak masuk ke stasiun Eih karena Aduh Ya itu tadi lah Kudu bareng jeng si Angga Kang-Angga temilu lagi Dan kan saya kesini juga sambil apel gitu Sama si Teteh Dan ini bagian depan Dari stasiun Garut Ini saya harus videokan benar-benar Karena kedepannya Ini kan tidak ada tower Jadi kita bisa bandingkan Nah stasiun Garut ketika sudah jadi Dibandingkan dengan ketika pembangunannya Yang masih ada tower Ini bisa dijadikan before after Tentunya ini sangatlah berharga banget gitu ya kawan Dokumentasi seperti ini Saya harus abadikan terus menerus Nih Biar Teman-teman tahu Ketika proses pembangunan Dan ketika stasiun ini sudah selesai Sudah mulai ditembok ternyata stasiun Garut yang baru Nah ini dia ya Sudah mulai ditembok Pembangunan stasiun Garut Yang baru Aduh Gede-gede pisang ya ini stasiun Stasiun Cibatu juga kalah gitu Tapi kan stasiun Cibatu kedepannya juga akan dibangun Cuman belum dimulai Kalau stasiun Cibatu baru masjidnya aja Masjidnya belum saya abadikan lagi Insya Allah kedepannya saya akan coba videokan kembali Masjid stasiun Cibatu ya Tuh lihat Di bawah sedang banyak para pekerja Menggunakan APD lengkap helm Dan lain sebagainya Untuk membongkar si tower ini Boah mantap banget nih lor Sudah kelihatan banget nih Muka depan stasiun Garut Ada alat berat juga disini kawan Oke 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 Nah disana ada bangunan juga Di antara stasiun Garut yang baru dan stasiun Garut yang lama Itu pun sama bagian dari stasiun Garut yang baru Cuman bedanya Belum tahu peruntukannya untuk apa gitu Mungkin nanti kita cek dulu market lah ya Atau tanyakan ke para pekerja nanti insya Allah Karena banyak yang penasaran Kang Sri itu bangunan untuk apa gitu kan Saya juga penasaran Pokoknya stasiun Garut semakin sini semakin mantep Termasuk loko kafe tuh yang tadi saya videokan ya Itu untuk loko kafe stasiun Garut tempat nongkrong nanti budak RF ya Atau teman-teman yang menunggu kereta api di stasiun Garut Bisa nongkrong terlebih dahulu di loko kafe stasiun Garut Dan selain itu saya akan update kan juga trek jalur KA menuju Cikajang Karena banyak yang request Kang Sri Coba videokan sampai mana pembangunan realnya Kalau pembangunan real memang hanya sampai trek langsir saja gitu ya Belum ada informasi resmi juga lagi Mengenai pembangunan jalur KA mengarah ke arah Cikajang Oke lor kita langsung tengok kamera saya Menuju ke Wessel Stasiun Garut Wessel Stasiun Garut Teman-teman dapat melihat disini Nah di ujung sana adalah stasiun Garut Tempat tadi saya menerbangkan drone ya Dan ini adalah Wessel Stasiun Garut Mengarah ke arah Cikajang Banyak yang bertanya Kang Yusri realnya sampai mana Ya baru sampai sini saja gitu Letak Wessel ini berada di KM berapa ini Ntar cek dulu ya Ini berada di KM 19 plus 650 Artinya dari Cibatu ke titik Wessel ini 19 kilo plus 650 Seperti itu ya kawan Tipe realnya R54 Nah untuk pembangunan jalur KA mengarah ke arah Cikajang Itu baru sampai sana saja ya Ini tentunya trek untuk langsiran Dulur ingat ya ini trek untuk langsiran Sebetulnya ini akan dibuatkan panjang katanya ya Sampai menyebrang jalan Cimanu Karena disana juga sudah ada rambu Ya hati-hati melintasi perlintasan gitu Artinya kemungkinan realnya akan dibuatkan sampai sana Karena sudah rata juga ya Saya sudah lama tidak menerbangkan drone Nanti saya akan coba videokan menggunakan drone Biar teman-teman tahu Trek jalur kereta api ke arah Cikajang itu ratanya sudah sampai mana Padahal saya sering videokan ya Tapi masih banyak yang request mengenai hal tersebut gitu Oke langsung saja saya coba menerbangkan drone Ini treknya mengarah ke arah Cikajang Itu Wessel tempat tadi saya updatekan Dan memang realnya kan saya juga bilang baru sampai sana saja gitu ya Kemungkinan besar nanti akan dibuatkan menyebrang jalan Cimanuk Sampai ke jembatan Rengganis atau Widaun sana Karena sudah rata gitu Tidak ada pemukiman sudah diratakan oleh PT Kereta Api Sudah rata artinya akan dibuatkan real ke sana Semoga saja trek langsirnya sampai Cikajang gitu ya Aduh Sayang gitu kalau enggak sampai Cikajang Teman-teman dapat melihat ada jembatan kereta api disana Nah katanya akan dibuatkan real sampai sana Karena tanahnya juga sudah rata Tapi sampai saat ini belum dibuatkan realnya sih Kita lihat aja nanti Informasi resmi reaktifasi jalur kereta api Cibatu Garut Dan pembangunan stasiun Garut hanya dari PT Kereta Api Atur-aturnya yang sudah nonton video ini Kurang lebihnya mohon maaf Semoga jalur kereta api Cibatu Garut segera beroperasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini